Pemirsa DPRD Provinsi Jawa Barat melepas bantuan logistik untuk korban pencana gempa di Lombok, Nusa Tegara Barat. Wakil Ketua DPRD Jabar, Haris Yuliana, mengimbau. Masyarakat turut membantu korban gempa di Lombok melalui lembaga kemanusiaan yang resmi. DPRD Provinsi Jawa Barat melalui lembaga kemanusiaan aksi cepat tanggap atau ACT Jawa Barat melepas bantuan logistik kepada korban gempa Lombok, Nusa Tegara Barat, dan acara berlangsung di halaman gedung DPRD Jawa Barat. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Haris Yuliana, mendorong kepada masyarakat untuk turut membantu korban pencana gempa di Lombok, Nusa Tegara Barat. Selain untuk meringankan beban yang dialami oleh masyarakat Lombok dan sekitarnya juga dapat memberikan motivasi. Haris juga mengimbau bagi masyarakat yang akan memberikan bantuan sebaiknya diberikan kepada lembaga kemanusiaan yang resmi agar bantuan bisa dipastikan sampai ke korban pencana. Ketua Aksi Cepat Tanggap atau ACT Jawa Barat, Adi Nurdian Syah mengatakan, Saat ini bantuan yang sangat dibutuhkan oleh korban gempa bumi Lombok adalah bahan pangan. Untuk menanggulangi hal tersebut pihaknya mengirimkan 6.000 paket pangan yang berisi sembako, makanan instan, dan makanan khusus balita. Selain memberikan bantuan berupa paket pakanan, Adi juga menambahkan saat ini pihaknya sudah mendirikan beberapa posko bantuan dan dapur darurat. Nanti setelah fase emergensi ini, kalau yang sekarang fase emergensi kan yang paling dibutuhkan adalah makanan. Salah satunya makanan. Kemudian selimut, personal hijin terutama untuk bayi dan balita kan makanannya akan berbeda. Dan insya Allah dapur umum kita juga mulai hari ini sudah mulai beroperasional di sana. Kita juga sudah membuka posko, kurang lebih ada 3 posko dengan salah satunya posko induk di kantor cabang NTB-nya. Jadi segala bentuk bantuan nanti akan masuk ke posko induk kita di sana.